Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di UMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda Inilah UMN News Informasi pertama kami awali dengan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Pengundang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Apoteker Indonesia Untuk pendampingan pembangunan ruang OSCE Center Kegiatan ini dilaksanakan agar sarana dan prasarana yang akan dibangun Sesuai dengan standar nasional Dengan telah dibukanya Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker atau PSPPA Fakultas Farmasi Uemen Al-Wasliyah Maka Fakultas Farmasi terus berbenah khususnya dalam memenuhi segala sarana dan prasarana penunjak Seperti yang telah diketahui bahwa salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa PSPPA Yaitu mengikuti uji kompetensi mahasiswa Program Profesi Apoteker Indonesia atau UKMPPAI Di mana UKMPPAI terdiri dari dua metode uji yaitu metode KBT Knowledge Best Test Atau CBT Computer Best Test untuk mengukur pengetahuan Serta metode OSCE Objective Structure Clinical Examination Untuk mengukur keterampilan secara objektif dan terstruktur Kedua jenis ujian nasional tersebut mengharuskan setiap institusi penyelenggara PSPPA Untuk menyediakan sarana berupa CBT dan OSCE Center yang memenuhi persyaratan Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Uemen Al-Wasliyah mengundang Dr. Apoteker Lusi Sasongko MSI Yang merupakan perwakilan Panitia Nasional UKMPPAI sebagai narasumber Untuk kegiatan pendampingan pembangunan ruang OSCE Center Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Salim Siregar Kampus Arsyad Talib Lubis Uemen Al-Wasliyah Pada tanggal 12 Juni 2023 Pada kesempatan ini, Dr. Apoteker Lusi Sasongko MSI menjelaskan mengenai gambaran pelaksanaan OSCE Komponen OSCE yang terdiri dari soal ujian, penguji, pemberan standar, peralatan analisis, Pembuatan dan referensi, sarana-prasarana, kandidat atau mahasiswa, dan supporting staff Pelaksanaan ujian OSCE dilaksanakan selama 3 hari dengan masing-masing 2 sesi setiap hari Dimana dalam 1 sesi terdiri dari 20 mahasiswa yang dibagi lagi ke dalam 2 round Sehingga setiap round berisi 10 mahasiswa Dr. Apoteker Lusi Sasongko juga menampilkan beberapa desain ruang OSCE Center yang sesuai dengan standar nasional Ia menuturkan bahwa OSCE Center yang memenuhi persyaratan adalah yang menjunjung tinggi integritas dan prinsip kerahasiaan Hal ini dilakukan agar membatasi semaksimal mungkin terjadinya kebocoran soal yang dapat terjadi selama pelaksanaan ujian OSCE Center sendiri itu merupakan salah satu fasilitas yang harus diadakan oleh program studi profesi apoteker Jadi ini merupakan ruang ujian yang nantinya akan melaksanakan ujian UKAI Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia Tujuannya agar bisa memfasilitasi mahasiswa kita untuk melaksanakan ujian kompetensi tersebut Yang mana ada standar-standar yang harus kita lampaui atau yang harus kita capai Agar nantinya hasil dari ujian kompetensi dari mahasiswa kita itu mencapai 80% ke atas Kesiapan kita sudah hampir 80% juga ya dimana kita juga sudah punya sebenarnya tuh OSCE Center hanya saja perlu diperbaiki Mengikuti dari standar dan syarat-syarat yang ada saat ini ditangani oleh Panitia Nasional UKMPPAI Langkah ke depan kita kemarin kita sudah mendapatkan arahan ya yang luar biasa dari ibu dokter apoteker Lucy Sasongko ya Beliau selaku Panitia dari OSCE ya Kita juga telah mendapatkan arahan dari ibu dokter apoteker Lucy Sasongko MSI ya Beliau memberikan arahan yang luar biasa kepada kita Beliau merupakan salah satu anggota dari PN, UKMPPAI Beliau menyarankan ke kita untuk merubah desain OSCE Center kita Agar nantinya di setiap satu stesen itu bisa memberikan ruang yang luas Bagi penguji dan maupun bagi mahasiswa yang sedang ujian Dari UMN Al-Wazliyah, tim UMN Channel mengabarkan Selanjutnya Rektor Universitas Muslim Nusantar Al-Wazliyah Resmi melantik delapan pelaksana tugas wakil dekan Dan satu ketua program studi di lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al-Wazliyah Diharapkan seluruh fungsionaris yang dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan baik Rektor Universitas Muslim Nusantara atau UMN Al-Wazliyah Dr. KRT Hardimulyono K. Surbakti Resmi melantik delapan pelaksana tugas wakil dekan Dan satu ketua program studi di lingkungan UMN Al-Wazliyah Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Serbaguna Hajah Zubaidah Tamin Kampus Syahaji Muhammad Yunus UMN Al-Wazliyah pada 16 Juni 2023 Pelantikan ini turut disaksikan oleh wakil rektor Dekan serta sivitas akademika UMN Al-Wazliyah lainnya Ada pun pelaksana tugas wakil-wakil dekan yang dilantik Yaitu Dr. Randa Sukmawarti MPD sebagai pelaksana tugas wakil dekan 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saiful Bahri SPD MPD sebagai pelaksana tugas wakil dekan 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammad Zulkifli Hasibuan SEMSI sebagai pelaksana tugas wakil dekan 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Apoteka Rafita Yuniarti SSIMKAS sebagai pelaksana tugas wakil dekan 1 Fakultas Farmasi Debbie Sintia Ofami SPD MSI sebagai pelaksana tugas wakil dekan 2 Fakultas Ekonomi Sri Wahyuni SSIMSI sebagai pelaksana tugas wakil dekan Fakultas Pertanian Halimatul Mariani SHMH sebagai pelaksana tugas wakil dekan Fakultas Hukum Diana Sopa SSM HUM sebagai pelaksana tugas wakil dekan Fakultas Sastra Dan Tri Reni Novita SHMH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Rektor Uemenal Wasliah mengucapkan selamat kepada fungsionaris yang telah dilantik Ia mengatakan bahwa jabatan adalah amanah untuk itu ia berpesan agar seluruh fungsionaris dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik Berkontribusi untuk memajukan Fakultas dan Program Studi Dimana nantinya juga akan turut memajukan UMN Alwasliah Hari ini baru saja tadi kita melantik beberapa pejabat pelaksana tugas wakil dekan dan seorang Kepala Prodi Mereka dilantik hari ini untuk mengisi kekosongan yang ada di jabatan wakil dekan Karena sesuai dengan rapat rektorat bahwa pemilihan dekan dan wakil dekan akan dilakukan secara serentak Karena beberapa jabatan dekan baru akan mengakhiri masa tugasnya dalam beberapa bulan ke depan Maka kita mempercayakan para wakil dekan ini kepada pelaksana tugas Saya berharap semua wakil dekan yang dilantik bisa melaksanakan tugas dengan baik Mendukung dekan dan bersiap-siap untuk melaksanakan pemilihan dekan dan wakil dekan pada waktunya nanti Selanjutnya calon rektor dan wakil rektor Universitas Muslim Nusantara Alwasliah Periode 2023-2027 mengikuti pengundian nomor urut Nomor urut ini nantinya yang akan digunakan di tahap pemilihan Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor UMN Alwasliah Mengadakan pengundian nomor urut bagi calon rektor dan wakil rektor UMN Alwasliah Periode 2023-2027 Kegiatan ini dilaksanakan pada 16 Juni 2023 Di Ruang Serbaguna Hajah Zubaidah Tamin, Kampus Syihaji Muhammad Yunus UMN Alwasliah Masing-masing calon diminta untuk mengambil nomor urut yang telah dimasukkan ke dalam wadah kaca Kemudian dibuka secara bersama-sama Dari hasil pengundian nomor urut Diketahui untuk calon rektor Dr. Haji Ridwanto MSI mendapatkan nomor urut 1 Dan Dr. Haji Firman Syah MSI mendapatkan nomor urut 2 Untuk calon wakil rektor 1 Dr. Abdul Mujib SPD MP Mat mendapatkan nomor urut 1 Dan Dr. Anwar Sadat SAG Mhum mendapat nomor urut 2 Untuk calon wakil rektor 2 Dr. Alistra Jadison Silalahi SEMSI mendapat nomor urut 1 Sedangkan nomor urut 2 didapatkan oleh Dr. Deddy Julian Ripanjaitan SPD MSI Serta untuk calon wakil rektor 3 Nomor urut 1 didapatkan oleh Dr. Muhammad Hilman Fikri SEMM Nomor urut 2 dan nomor urut 3 diperoleh oleh Dr. Samsul Bahri MSI Dan Dr. Alkausar Saragi SPDI MPDI Nomor urut ini nantinya akan digunakan Untuk tahap pemilihan rektor dan wakil rektor Ueminal Wasliah Oleh Senat pada 10 Juli 2023 mendatang Rektor Ueminal Wasliah Dr. KRT Hardimulyono Kasur Bakti mengatakan Bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk fair play Atau perlakuan wajar kepada seluruh calon Ia berpesan agar seluruh calon dapat mengikuti proses Pemilihan rektor dan wakil rektor dengan baik Siapapun yang nantinya terpilih agar dapat membangun Ueminal Wasliah Menjadi lebih baik di masa yang akan datang Sebagai rektor saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Panintia Yang hari ini telah menyelenggarkan kegiatan pengundian pencabutan nomor urut Calon rektor dan wakil rektor yang akan kita pilih nanti dalam rapat Senat Tanggal 10 Juli tahun 2023 Harapan saya acara hari ini telah terselenggarkan baik tentu Masing-masing sudah memiliki nomor dan ini bentuk daripada fair play Pemilihan rektor dan wakil rektor yang kita selenggarkan pada tahun ini Kepada para calon rektor dan wakil rektor Saya berpesan untuk mengikuti tahapan demi tahapan Proses pemilihan rektor dan wakil rektor ini dengan baik Bahwa siapapun kelak yang akan terpilih menjadi rektor Itu adalah kita yang perlu kita dukung Kita berikan semangat, kita pinta untuk memberikan kontribuasi terbaik Membangun UMN masa depan Jadi ini hanya merupakan sarana demokrasi yang kita lakukan Untuk memilih pemimpin baru Universitas Muslim Musa Luntara Wasliya Dalam rangka 4 tahun ke depan Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton